Yang pemirsa menindaklanjuti hasil penjaringan terhadap anak jalanan hingga orang yang dilarang berjualan bukan pada tempat semestinya. Binsos Kota Jambi membuatkan surat pernyataan kepada mereka. Ada empat orang anak kecil dan dua orang tua yang diamankan beberapa waktu lalu, diduga melakukan eksploitasi anak dengan cara menyuruh mereka berjualan kerupuk dan barang lainnya. Selain itu, ada tiga pria dan dua wanita yang merupakan anak jalanan diamankan di Pasar Angsoduo belum lama ini. Kupala Dinsos Kota Jambi, Yunita Indrawati mengatakan, anak kecil yang diamankan bersama orang tuanya tersebut bukan warga Kota Jambi, melainkan warga Sumatera Selatan. Mereka telah diperingati dengan menandatangani surat komitmen jika melanggar akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dalam proses kita, tim terpadu ini melakukan penjangkauan, terutama kita berkonsentrasi kepada anak-anak yang ada di simpang jalan, ada anak di jalan. Saat ini ada lima orang anak pang yang bisa kita jangkau, kemudian ada dua orang ibu-ibu yang satunya berjualan, baik itu berjualan kisu maupun berjualan kerupuk, dan anak yang tertangkap ada sekitar empat orang. Ini dengan status HD, ada satu orang juga yang memang berjualan, tapi kalau kita melihat dengan kondisi keluarga, seorang ibu, wanita rentan, dan anak enam orang. Dalam status semua putus sekolah. Jadi ini memang bagian upaya kita untuk melakukan pembersihan, pembersihan dalam rangka, menjaga ketertiban, terutama di dalam area jalan. Namun, ini bukan hanya oleh Dinsos sendiri, karena untuk penegakan perda ada di satu OPP, kemudian juga di PPMA, bagian dengan fokusnya kepada anak-anak, untuk dina sosial melakukan pembinaan. Sementara terhadap anak jalanan yang diamankan, lanjutnya akan dibina selama kurang lebih sepekan di Dinsos Kota Jambi. Sebelumnya, selasa sore 6 Agustus 2024, tim terpadu Pemkop Jambi mengamankan lima orang anak PAN dan sudah dibawa ke Dinas Sosial Kota Jambi. Mereka ditemukan saat tim tengah patroli di wilayah Kecamatan Pasar dalam rangka antisipasi gangguan ketertiban umum dan masyarakat. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!